Keno, Keno! Tim Nas Indonesia kembali membantai Brunei Darussalam 6-0 pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan pada selasa malam. Dalam pertandingan ini, hoki carakan menjadi bintang. Egewana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Rido, Ramadhan Sananta pun masing-masing menjatak satu gol untuk Tim Nas Indonesia. Kemenangan 6-0 membuat Indonesia ugul hingga 12-0 atas Brunei secara agregat pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sebab di leg pertama kemarin, Tim Merah Putih juga menang 6-0. Sementara itu, kemenangan atas Brunei ini membuat skuad Garuda dipastikan lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana skuad Garuda akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebagai pemain muda yang diorbitkan Sintayong di Tim Nas Senior pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, hoki carakan benar-benar membuktikan kualitas dirinya. Bahkan ia mampu membuka ikeran gol tim Nas Indonesia usai umpat terobosan Sandiwos diterima dengan baik olehnya. Aksi tersebut membuat skuad Garuda unggul 1-0 atas Brunei Darussalam pada menit ke-6. Gol kedua pun baru tercipta pada menit ke-42, di mana bola sundulan dari hoki carakan dengan mudah dimasukkan ke dalam gawang oleh sepakan Eigi Molona Fikri. Skor pun menjadi 2-0. Tidak lama setelah gol kedua, hoki carakan kembali mencetak brace. Gol pemain PSS Leman itu skemanya hampir sama seperti yang pertama tapi memanfaatkan umpan Witan Sulaiman. Pelatih Sintayong akhirnya memutuskan untuk menjadikan Seinfati Nama sebagai starter dalam pertandingan lag kedua ini. Tak menyanyiakan kesempatan, Seinfati Nama tentu menjanjikan di mana backpicking FK itu berkali-kali merepotkan sisi kanan pertahanan Brunei Darussalam. Seinfati Nama melakukan kombinasi dengan Witan Sulaiman yang sukses menciptakan beberapa peluang berbahaya. Maka pada gol pertama timnas Indonesia yang dicetak oleh hoki carakan pada menit ke-6, terdapat peran besar dari Seinfati Nama sebagai inisiatur serangan. Backside FK di berusia 25 tahun ini pun melakukan aksi inkarnat atau masuk ke tengah untuk kemudian memberi umpan kepada Rigi Kambuaya. Kambuaya kemudian melepaskan umpan lambung kepada Sandy Walls yang langsung melepaskan umpan silang datar yang disambar menjadi gol oleh hoki carakan di mulut gawang. Selain itu, Seinfati Nama juga hampir mencetak gol dalam dua kesempatan. Pertama ketika dirinya melepaskan tembakan volley dari sisi kiri kotak penalti, dan kedua ketika dirinya menusuk ke kotak 16 besar untuk melepaskan tembakan kaki kanan. Tim Nas Indonesia baru saja menghadapi Brudei Darussalam. Perlu diketahui jelang pertandingan pasukan Sintayong sempat menemui hambatan menjelang pertandingan tersebut. Saingin melangsungkan sesi latihan dan mencoba lapangan. Stadion Sultan Hasan Albulkiah diguyur hujan sangat deras. Hal itu membuat latihan resmi tim Nas Indonesia digelar di dalam ruangan. Dalam hal ini, Sintayong mengaku tidak mau Elkan Bagot berlatih di bawah kuyuran hujan lebat. Meski demikian, Sintayong mengatakan latihan di dalam ruangan tidak menjadi masalah besar. Pelatih asa Korea Selatan ini pun menegaskan bahwasannya skuad Garuda tetap berlatih dengan baik, walau tidak sempat mencoba lapangan lebih dulu. Tak tanggung-tanggung, Sintayong juga awalnya sudah menyiapkan plan B, jika memang tim Nas Indonesia harus bermain di bawah kuyuran hujan. Pratama Arhan menjadi sorotan karena performanya yang dianggap buruk di lag pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara tim Nas Indonesia versus Brunei Darussalam. Namun pada kesempatan ini, pengamal sepak bola yakni Bung Toel menegaskan bahwa masalah kendorinya kreativitas tim Nas bukan gara-gara Pratama Arhan. Namun menurut Bung Toel, kebentuan tim Nas Indonesia disebabkan oleh penumpukan tiga striker di depan. Sementara di mata Bung Toel, Arhan sendiri menunjukkan performa yang tidak buruk. Meski tak begitu mendapatkan banyak tekanan sambilan dari Brunei Darussalam, Nadeo Argawinata sukses mendapatkan pujian dari pelatih kiper Persib Bandung Luisinho Palsos. Menurut Palsos, Nadeo Argawinata berada dalam level tertinggi performanya saat ini. Kipar asal kediri itu berusia 26 tahun dan jadi adalan klub sekaligus tim Nas Indonesia. Ia pun secara terang-terangan menggaku sangat menyukai karakter Nadeo. Jika di era kepelatihan dan kepengurusan sebelumnya, tim Nas Indonesia menaturalisasi pemain-pemain gaik yang tumpuh, maka kali ini Sintayun dan PSSI lebih terarah menjadi bakat pemain. Dan berikut ini alasan Sintayun memilih untuk terus menaturalisasi pemain di tim Nas Indonesia. Yang pertama adalah untuk jangka panjang karena tak jarang pemain pilihan masih berusia muda. Kemudian sebagai para siapan untuk menatap Piala Asia 2023 dan tentunya untuk mendongkrak ranking FIFA. Yang bertim Nas Indonesia, Hernando Ari menggaku pernah dimarai pelatih Sintayun, bahkan sampai dimaki-maki. Momen tersebut terjadi saat laga persahabatan Indonesia berlawan Argentina pada Juli lalu. Penyebabnya menurut Hernando Ari adalah karena terlalu lama memegang bola, sehingga bola bisa direbut oleh penyerang lawan. Saat itu striker Argentina Julian Alvarez beberapa kali berhasil mengganggunya. Meskipun mendapatkan omelan dari Sintayun, namun tidak membuatnya cuyut hati. Dia justru bangkit dan terus berlatih untuk memperbaiki kemampuannya. Tim Nas Indonesia U17 telah menggelar training camp di Jerman pada 18 September 2023 sebagai para siapan untuk Piala Dunia U17 2023 mulai 10 November hingga 2 Desember nanti. Terkini Garuda Asia menyisakan dua uju coba lagi dalam pemusat latihan di Jerman. Sebelum nantinya kembali ke tanah air untuk berkacah di Piala Dunia U17 2023 yang akan diselenggarakan 17 dan 20 Oktober ini. Sebagai ketuan rumah, Tim Nas Indonesia U17 tergabung dalam Grup A, Piala Dunia U17 2023 bersama dengan Ecuador, Panama, dan juga Maroko. Nantinya Garuda Asia akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 dengan menghadapi Ecuador U17, yakni di Stadion Gelora Bung Toma atau GBT Surabaya pada 10 November. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA dan Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF berselisih jelang duel Korea Selatan versus Vietnam, yakni dalam agenda FIFA Match Day Oktober ini. Menurut media Korea Osen, KFA tidak mengundang VFF. Sebaliknya Vietnam yang meminta bertanding dengan Korea Selatan. Dalam laporan itu disebutkan juga Vietnam bisa menanggung kebutuhan selama di Korea. Pasalnya pertandingan ini akan memberikan keuntungan bagi Vietnam. Salah satunya yakni melawan bintang Liga Inggris Song Hyun Min. Selain itu, Vietnam akan memperoleh keuntungan finansial yang besar dengan menghadapi Song Hyun Min. Duel Korea versus Vietnam sendiri menarik bagi supporter Vietnam. Di sisi lain, media Vietnam Total 24-7 menyebut VFF harus membayarkan sejumlah uang kepada KFA, yakni untuk bisa melawan tim nasi Korea. Akin tapi, hal itu langsung dibantau oleh VFF yang mengklaim laga persahabatan antara kedua negara ini terjadi karena hubungan baik antar-federasi. VFF disebut hanya mengurus tiket pesawat, sedangkan KFA menanggung seluruh akomodasi dan operasional Vietnam selama latihan serta bertanding. Ketua PSS, Erick Thohir, mengungkapkan bahwasannya VFF akan segera mengambil alih 4 Stadion Piala Dunia U17 pada akhir bulan ini. Untuk itu, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR beserta pemerintah daerah sedang merenovasi 4 venue Piala Dunia. Kepal stadion itu adalah Jakarta International Stadium atau CIS. Stadion Sijalak Harupat atau SJH, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir juga memastikan bahwa puluhan delegasi FIFA telah tiba di Jakarta untuk membantu PSSI dan Local Organizer Komite atau LOC menyelenggarakan Piala Dunia U17. Wakil Ketua UMU PSSI Zedudin Amali meminta kepada skor timnas Indonesia U17 untuk tidak jadi penakut. Ia meminta ikhbak kujanggi dan kawan-kawan lolos dari fase grup Piala Dunia U17. Dalam memberikan arahan, Zedudin Amali ditemani oleh pendaping Frank Warbot, Direktur Teknik Indra Shafri, pelatih bimbal sakti, dan semua official. Harus yakin tidak boleh takut dengan siapapun lawannya. Mewakili masyarakat Indonesia, kalian harus mempersembahkan yang terbaik. Tunjukkan kalian bukan penakut. Kata Zainudin Amali Terima kasih telah menonton!